Sinyo Harisarundayang menjadi satu-satunya tokoh di luar Orbi Jakarta yang bersaing di ajang konvensi calon presiden dari Partai Demokrat. Panggung konvensi calon presiden Partai Demokrat makin semarat dengan majunya Sinyo Harisarundayang sebagai peserta konvensi. Dia satu-satunya tokoh di luar Orbi Jakarta yang mengadu peruntungan politik lewat perahu demokrat. Sarundayang yang kenyang pengalaman di medan birokrasi dan pemerintahan daerah mengabarkan bahwa politik bisa dikeluti siapapun. Mengapa gubernur Sulawesi Utara ini berani terjun ke konvensi capres demokrat? Apa yang disasar oleh penerima sedikitnya 50 pengharga nasional dan internasional ini? Bapak 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 terima kasih sudah hadir di The Headline Pak Sinyo. Satu-satunya tokoh di luar Orbi Jakarta atau di luar Orbit Indonesia Barat? Bapak merasa sebagai melengkapi keberagaman atau bagaimana ketika diajak masuk konvensi? Ya tidak merasa pelengkap begitu, tetapi saya rupanya terjaring untuk masuk bersama-sama dalam konvensi capres dari Partai Demokrat. Dan oleh karena itu, saya tentu menganggap ini suatu kehormatan bagi diri saya sendiri. Boleh tahu Pak waktu diajak bagaimana sih caranya waktu itu awalnya? Ya diajak itu. Siapa yang menghubungi duluan? Ya, dari pimpinan. Dari panitia konvensi, komite konvensi atau dari? Dari pimpinan tertinggi Partai Demokrat. Pak SBI ya? Jadi satu kebangkaan tentu bagi saya, walaupun di sisi lain tentu ini beban juga ya. Mengapa? Karena saya tidak bermimpi untuk maju dalam konvensi ini. Namun setelah dinyatakan terjaring dan diharapkan ikut, saya menyatakan bersedia. Demi bangsa dan negara tentunya. Tapi memang satu-satunya di luar orbit Indonesia Barat Pak? Iya. Dan menurut saya itu bisa didesain. Jadi bukan kebetulan. Jadi satu-satunya dari luar Jawa, kemudian dari Sulawesi Utara lagi. Minoritas dari segi suku, minoritas dari segi agama. Lalu kemudian apa interpretasi saya tentang desain ini adalah biar tampak bahwa Partai Demokrat itu warnanya pelangi. Warnanya pelangi, bukan hanya biru, dan itu harus dia berwarna-warni. Dan saya kalau lihat bukunya Pak Sinyo sekarang, ini yang ditulis itu misalnya Kemajung Mukan untuk Kemakmuran Indonesia, itu sebagai bagian dari kempennya, rasanya Pak Sinyo juga tahu bahwa ini memang didesain untuk menjadi bagian dari colorfulnya Konferensi Partai Demokrat. Desain dari Partai Demokrat, Mas Bama? Iya, saya kira betul, walaupun ini nakalnya wartawan nih. Kadang-kadang saya lihat dari konvensi ini, kelihatannya juga ada semacam pemikiran, mungkin memang Pak Jokowi sudah tidak tertahankan. Kayaknya konvensi ini sebenarnya disiapkan untuk calon wakil presiden dari Partai Demokrat. Jadi kalau kita lihat profil orang yang terpilih, itu melengkapi Jokowi sebagai presiden. Itu tapi itu baru dugaan ya. Kalau Mas Bambang melihat Pak Sinyo? Pak Sinyo juga kan melengkapi kalau Jokowi presidennya dari Jawa, ini dari luar Jawa, ini Islam, non-Islam ya, dan dari wilayah yang paling utara dari Indonesia, dan beliau birokrat yang sudah terkenal lama lah gitu, untuk bisa membantu gaya belusukan Jokowi yang kemana-mana bisa ada yang jaga kantor. Kalau sudah jaga kantor ya beliau ini cocok lah gitu. Iya, kalau melihat Pak Sarandayang mulai dari bawah begitu ya, naik terus, dan tidak pernah turun ya, naik terus gitu. Dan menyelesaikan konflik. Dan menyelesaikan konflik. Saya berpikir kenapa kemudian akhirnya mengatakan iya gitu. Sekali lagi, ini dorongan ya, spirit untuk membangun bangsa dan negara. Saya pikir satu kebanggaan bagi setiap warga negara. Dan yang paling penting, saya menyadari bahwa the founding fathers kita membentuk negara ini dengan bentuk republik. Bentuk republik adalah semua komponen bangsa diharapkan untuk membangun bangsa ini. Dengan tidak melihat latar belakang apapun. Ini sebenarnya yang juga mendorong saya, tidak melihat saya dari mana ya, dan akan membawar dengan siapa. Tetapi sebagai anak bangsa yang sadar bahwa sedikitpun kita memberikan sesuatu bagi bangsa dan negara ini, ini suatu kewajiban, tapi juga dibalik itu suatu kebanggaan. Pastinya melihat konvensi ini seperti apa? Saya melihat inilah satu-satunya cara untuk menjaring pemimpin. Karena betul-betul konvensi capres Partai Demokrat ini memang tidak ditentukan oleh seseorang. Pak SBY sebagai pimpinan tertinggi partai tidak menentukan rankingnya nanti. Siapa yang akan lolos di ranking 1, 2, 3, dan seterusnya. Tetapi lembaga survei yang akan meneliti ini. Kita akan bicara soal lembaga survei sesaat lagi, tetapi sebelumnya saya mau tanya Bang Noni. Bang, ini gubernur yang lain yang kemudian akan dicoba untuk dijajak? Ya, wali kota yang namanya Jokowi, jadi gubernur DKI, lalu kemudian sekarang mau digadang-gadang. Dan ini kemudian ada juga Pak Sinyo yang wali kota selama 14 tahun di Bitung. Kemudian jadi pejabat gubernur di Maluku dalam konflik sekian tahun. Maluku Utara dan Maluku. Maluku dan Maluku Utara. Sekarang jadi gubernur dua kali terpilih di Sulawesi Utara. Ini seseorang, bukan? Jadi sangat menarik kalau orang kemudian lihat misalnya, oh etalase politik kita tidak tiba-tiba dari atas. Tapi seperti ke atas Bambang tadi, ini birokrat. Mungkin kalau jadi misalnya, mungkin karena pikiran Mas Bambang tadi terlalu jauh gitu. Oh kalau dengan Jokowi gitu, Jokowi berusukan, Pak Sinyo jaga ini. Tetapi kan prestasinya Pak Sinyo juga tidak main-main sebetulnya di Sulawesi Utara. Dan yang paling menurut saya highlight-nya itu adalah ketika di Maluku. Dan itu menggambarkan bahwa Pak Sinyo adalah somebody untuk konvensi ini. Dan yang menarik sekali lagi, seperti kata saya pertama tadi, ini ditaruh di panggung. Indonesia ini bukan soal mayoritas suku dan mayoritas agama. Sesuatu sudah diperlihatkan kepada publik dengan kehadiran orang seperti Pak Sinyo. Di DKI, itu bisa diperlihatkan melalui Ahok gitu. Ada Ahok, ada kemudian Pak Sinyo. Tinggal jalannya nanti bagaimana. Iya. Cuma saya itu masih ini aja, ini kan tugas buat, katakanlah tugas dari kejuang. Kerja untuk Partai Demokrat. Partai Demokrat ya. Nah sekarang, tapi kan pasti tugas itu dari 10 ini harus kompetisi dong. Tidak boleh, ya mentang-mentang tugas ya udahlah. Nah, kalau saya lihat sementara ini dari jajak pendapat, kelihatannya di antara 10 ini Pak Sinyo ini masih di belakang nih. Ini apa rencana untuk menyusul yang lain ini? Karena mungkin sebelum ada konvensi, nama Pak Sinyo belum pernah disebut-sebut sebagai calon presiden. Paling tidak, kandidat calon presiden juga belum ya. Pastinya betul begitu ya. Tadinya tidak ada niatan barangkali ya. Kita akan bahas soal bagaimana caranya untuk menaikkan elektabilitas dan popularitas sesaat. Pekerjaan rumah pertama Sinyo Harisarunda yang untuk bersaing di konvensi calon presiden dari Partai Demokrat adalah mendongkrak elektabilitasnya. Mari kita simak hasil survei dari Sugeng Saryadi School of Government berikut ini. Ini adalah elektabilitas peserta versi Sugeng Saryadi School of Government pada bulan September. Yang para peserta dari calon presiden konvensi Partai Demokrat. Di data berikutnya ini ada data yang lebih, angka yang masih lebih kecil lagi. Tampaknya ini langkah yang masih terjal untuk sampai ke tahun depan, Pak Sinyo. Ya, itulah bagi saya terbaik itu. Jangan dari puncak jatuh, tapi step by step. Jadi Pak, kalau sudah di puncak pasti akan turun, bukan naik ya Pak ya. Sakit juga kalau jatuh dan terlalu di atas. Tetapi memang begini, saya juga sekarang melaksanakan tugas pokok sebagai gubernur. Jadi sudah barang tentu saya ada pekerjaan-pekerjaan yang harus saya selesaikan tentu. Dan program penjatualan ke depan untuk sosialisasi tentu ada. Jadi tugas pokok saya beresin dulu. Yang penting karena sekarang ini sedang dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2014. Dan beberapa tugas pokok daerah yang tidak bisa saya kesampingkan. Dan oleh karena itu, dengan tidak mengorbankan tugas pokok itu, saya ikut konvensi. Bagaimana supaya hasilnya tidak setengah-setengah? Oh memang tidak boleh setengah-setengah. Dalam politik tidak boleh. Kita harus betul-betul form dan maju. Tidak ada kata mundur tentu. Dan oleh karena itu, saya diundang di berita satu ini. Dan berdialog dengan bapak-bapak wartawan senior kita. Ini satu juga kesempatan bagi saya. Mungkin banyak orang saya yakin yang belum tahu saya bagaimana, yang terjaring ikut konvensi ini. Bahwa saya memang anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Oleh karena itu juga tentu ada misi untuk partai. Teraktabilitas untuk Partai Demokrat ya. Dan bagaimana step by step yang saya katakan tadi, tapi pasti, itu yang akan saya lakukan ke depan. Buat mereka yang di Jakarta mungkin lebih mudah. Buat Pak Sinyo yang... Ya itu ya, saya pikir Pak Sinyo apa enggak merasa diperlakukan tidak fair ya. Karena saya lihat begini, kalau Pak Dahlaniskan kan sebagai Menteri BUMN bisa jalan-jalan. Dari Sabang BUMROKE, Pak Gita bisa gitu kan. Terus Pak Pramono Edy kan beliau bebas, orang bebas ya. Demikian juga Pak Anissa, Pak Sioran. Sedangkan Pak Sinyo ini kan kejepit. Harus menjalankan tugas artinya harus ada di Sulawesi Utara. Tapi ditugaskan juga untuk kampanye. Ini apa enggak merasa seperti ibarat disuruh tinju tapi satu tangannya diikat gitu. Itulah yang unik. Itulah yang unik. Tinju dengan satu tangan. Challenge is my job. Tantangan itu adalah pekerjaan saya. Jadi saya akan buktikan, from bottom ya, saya bisa meniti untuk sampai ke puncak. Caranya memang apa? Ya tentu saya akan lakukan berbagai hal. Terutama tentu untuk mensosialisasikan diri. Sebab masalah pemilihan langsung, ini memang tidak main-main ya. Karena betul-betul touching itu penting, menyapa itu penting, mensosialisasikan diri penting. Tapi juga ide-ide untuk membangun bangsa ini. Itu yang ingin saya mau follow up Pak Sinyo. Jadi kan ini kan kalau lihat popularitasnya, harus mulai dari awal. Lalu kemudian kita tadi bicara Pak Sinyo ini birokrat karena panjang perjalanan. Tapi kalau lihat mau mulai dari awal, itu betul real politician. Kalau saya lihat sekarang. Tinggal berapa bulan ya? Sekitar 6 bulan ya Pak ya? Karena menurut saya, seorang politisi itu melihat peluang sesempit apapun, harus bisa jalan. Apa kira-kira? Tentu itu didorong oleh jalan pikiran atau filosofi atau pandangan hidup Pak Sinyo tentang masalah kenegaraan. Apa sebenarnya? Sebenarnya ya, bukan soal jadi atau tidak. Tapi yang paling penting, apakah kita mampu menggali, merumuskan ide-ide yang cukup berharga bagi bangsa dan negara ini. Mana tahu mungkin yang akan jadi presiden ini menggunakan itu. Itu satu kewajiban kita sebagai anak bangsa tentu. Pertanyaannya apa di dasarnya? Yang dimaksud adalah? Yang dipunyai oleh Pak Sinyo yang mau disumbangkan, kalaupun tidak jadi. Yang pertama adalah begini, kita selalu melupakan bahwa Indonesia ini adalah archipelagic state. Kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Sekarang ini ternyata 18.160 pulau yang terdiri dari berbagai suku bangsa, dialect, bahasa. Kita mempunyai enam agama besar dan ratusan agama kecil di Indonesia. Dan bangsa ini tetap bersatu. Jadi sebenarnya, kita harus mewujudkan suatu negara Indonesia. Negara kepulauan Indonesia yang bersatu padu, unggul, untuk mencapai kesejaktera. Pak Sinyo, kalau tadi Bapak singgung soal menaikkan elektabilitas, tidak hanya peserta konvensi, tetapi juga partai. Mau tidak mau kan harus ada cara. Ada peserta konvensi bilang, mengatakan bahwa oke, saya lewat media. Ada yang kemudian jalan-jalan tidak media, tetapi keliling. Itu Pak Pramono Edy. Pak Gita jelas-jelas menyebutkan media lah. Daladiskan, keliling, dan media. Dan punya 200 koran. Pak Sinyo. Kalau saya totalitas. Semua saya lakukan semampunya. Karena tentu saya harus menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak polite. Saya harus secara santun berpolitik. Berpolitik dengan santun. Dan saya pikir juga, biarlah rakyat yang akan menilai. Karena tentu berbagai cara juga kita bisa lakukan. Tapi cara-cara yang tidak terpuji, tentu tidak boleh. Karena bagaimana cara yang terpuji, Pak? Saya ingin tahu, kepada pemilih seperti saya ini. Apa sih yang Pak Sinyo ini janjikan kalau saya jadi presiden? Ini loh yang akan terjadi pada Indonesia. Perubahan ini. Apa sih jualannya Pak Sinyo ini kepada para pemilih? Yang pertama karena saya pernah ditugaskan di daerah-daerah konflik. Kemudian juga sekarang ini sedang memimpin suatu provinsi yang majemuk. Dan saya juga pernah kemana-mana di seluruh Indonesia ini. Yang pertama adalah bahwa kita harus mampu menjadi pemimpin untuk masyarakat majemuk. Nah, karena Indonesia betul-betul negara majemuk. Lahirnya pluralisme, itu turut membantu kita untuk terjadi suatu simbiosis ya. Tidak boleh agama satu dengan agama yang lain saling bentrok. Itu tidak boleh. Nah, oleh karena itu, dengan alat-alat yang ada pada kita, dengan filosofi-filosofi yang kita miliki, terutama Pancasila sebagai dasar filosofi bangsa, saya pikir kita bisa membangun negara ini. Kemajemukan adalah satu hal yang kemudian Pak Sinyo Garisbawahi pada saat penyampaian visi ya, Pak. Pada saat peserta. Jadi, kemajemukan untuk kemakmuran Indonesia. Pada waktu saya... Tapi kan hampir tidak ada konflik, Pak. Ya, dulu ada Aceh, ada Maluku. Sekarang kan kecuali Papua, relatif. Relatif memang. Jauh, Pak. Tetapi konflik itu bisa terjadi setiap saat. Oke, kita boleh bahas tentang visi ini sesaat lagi ya, Pak ya. Kami akan kembali untuk... Jejak Sinyo Haris Sarunda yang memimpin Fulafsi Utara tidak perlu diragukan lagi. Dia juga teruji menyelesaikan konflik Ambon-Maluku pada awal tahun 2000-an. Sudah hampir putus asa dalam menghadapi kenyataan... Munculnya kekuatan atau ancaman RMS untuk melakukan separatisasi Maluku dari NKRI. Tiba-tiba berakhirlah masa jabatan gubernur definitif yang waktu itu dijabat oleh Bapak Muhammad Saleh Latukon Sina. Dan pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri menunjuk Bapak Sinyo Haris Sarundayang sebagai gubernur karteker. Dalam masa peralihan untuk terpilihnya gubernur yang definitif. Dan di saat itu kita melihat suasana baru di mana beliau melakukan lobby-lobby yang informal. Karena selama ini lobby-lobby gubernur dilakukan dengan kaku dan formal. Beliau melakukan lobby-lobby informal sehingga kami bisa kenal dengan dekat. RMS membentuk Front Kedaulatan Maluku waktu itu, itu adalah sumber permasalahan. Beliau langsung mempercayai informasi yang kami sampaikan dan kami melihat di lapangan toko-toko FKM langsung ditangkap dan diseret ke pengadilan atas perintah gubernur karteker. Nah dengan tindakan-tindakan nyata seperti ini, kami jadi percaya setelah kami putus asa terhadap penyelesaian masalah RMS ini. Kiranya akan muncul pemimpin semacam Bapak Sarunda yang ini di Indonesia yang bisa merangkum dan merangkul semua kolongan yang ada dan bisa menjadi seorang ahli lobby untuk mendamaikan berbagai kondisi konflik atau ketegangan di antara berbagai kelompok yang ada. Tadi kalau kita menyambung tentang konflik pertentangan antara masyarakat, kekerasan, soal kemajemukan dan meninggalkan kekerasan. Saya pada waktu mendapatkan penghargaan Dr. Honoris Causa dari Universitas Islam Negeri di Malang. Satu-satunya orang Kristen katanya yang diberi gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Islam Negeri di Malang itu. Dan menguji saya mengenai kepemimpinan untuk masyarakat majemuk. Sehingga saya sangat optimis karena bukan saya menilai diri saya, apa jejak-jejak yang saya lakukan ternyata direkord oleh satu universitas yang mengatakan bahwa kalau ini menjadi salah satu formula untuk kepemimpinan bangsa, di mana bangsa ini juga bangsa majemuk, kenapa tidak? Jadi modal-modal seperti inilah yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat dan modal saya untuk menata konvensi. Penyelesaian konflik Ambon punya pengalaman besar buat Pak Sinyu kah? Oh iya, karena memang saya bukan sendirian. Saya bersama aparat, keamanan, bersama rakyat, bersama tokoh-tokoh rakyat, dan juga bersama siapapun yang pada waktu itu merindukan. Pak Sinyu mah gubernur ya waktu itu ya? Ya, sebagai pejabat gubernur dan penguasa darurat sipil. Dimulai dari Maluku Utara, kemudian 11 bulan saya menyelesaikan tugas saya di sana, berpilih gubernur definitif di situ, baru saya ke Maluku Ambon. 11 bulan pun saya berhasil untuk bersama-sama ya, dengan masyarakat, tokoh-tokoh lainnya, melahirkan juga gubernur yang definitif di sana, dan terjadi perdaman konflik sampai hari ini. Maluku damai. Potensi konflik untuk masyarakat majemuk seperti Indonesia, Bang Do? Ya, menarik ya, karena pada saat itu kalau kita kembali ke Ambon, saya kira kemudian soal kemungkinan atau potensi pemimpin di masyarakat majemuk, kita memang sangat membutuhkannya, dan orang harus punya track record seperti itu. Ambon itu, konflik Maluku itu banyak yang klaim siapa yang berjasa dan seterusnya, tapi kita tahu dan sebagai wartawan pada waktu itu kita tahu yang berlumpur-lumpur di lapangan adalah salah satunya adalah Pak Sinyo. Sampai-sampai saya baca, dia katakan sebelum pergi ke sana, dan ketika ditugaskan ke sana, this is one-way ticket mission. One-way ticket mission. Ya, one-way ticket mission, dan kelihatannya itu bisa dianggap sebagai mission impossible, gitu. Tapi toh hasilnya adalah Maluku Utara selesai, lalu kemudian Malukunya juga selesai. Saya kira track record itu juga harus dilihat oleh publik untuk melihat seorang Sinyo Sarunan. Saya membawa hati ke Maluku. Jadi dengan pendekatan hati nurani antara lain, itu sebenarnya kunci keberhasilan. Saya mengajak semua untuk mari dialog di satu meja duduk bersama, dan mari kita bicara apa sebenarnya penyebab konflik ini. Hasilnya apa sebenarnya dari studi Pak Sinyo Sarunan? Sebenarnya bukan konflik agama. Berbungkus segala. Tetapi, ya ada provokator yang ingin meledakkan itu secepat mungkin, dibawalah ke sana. Padahal tidak seperti itu. Orang timur kalau memegang keyakinan, itu apapun dia korbankan untuk keyakinannya. Ini provokator ini tahu ini. Jadi dibawa ke sana, ke keyakinan. Ini meledak. Di masyarakat majemuk seperti Indonesia ini, mengurangi potensi konflik yang kemudian dilarikan ke agama, itu kan bukan hal yang mudah. Dan bisa jadi akan terus-terusan. Ya, pertama-tama tentu sebagai orang beragama harus mengerti agamanya sendiri dulu. Ada orang beragama tidak mengerti agamanya. Dan itu Pak Yusuf kala bilang dulu, saling menjual sorga. Sorga saya lebih kurang. Jual-jual murah lagi. Jual murah. Nah, itu tidak boleh terjadi di negara kita ini. Tidak boleh. Siapapun agama, apapun kan tidak mengendaki itu. Mas Bama. Kalau saya sebetulnya gini, kita udah akui lah sebagai meredam konflik, meredam konflik itu sudah lekam jejak. Tapi sebetulnya orang sekarang tuh, pemilih sekarang tuh karena kebetulan tidak ada berita konflik, gak terlalu mikirin konflik. Mikirin bagaimana saya semakin sejahtera. Masa depan saya baik. Justru saya ingin tanya, kalau ditanya, kan dua kali ini jadi gubernur, ini kedua kan Bapak. Dalam membuat masyarakatnya semakin sejahtera, Bapak punya rekam jejak gak? Apa yang berubah dari masyarakat Sulawesi Utara ketika Bapak dilantik menjadi gubernur pertama, sekarang apakah kemiskinan turun? Apa yang bisa Bapak ceritakan? Nah, ini menarik. Sulawesi Utara sekarang ini adalah nomor dua dalam indeks pembangunan manusia. Dan kita mencapai... Tadinya berapa Pak? Dari nomor berapa ya? Oh dari, saya tidak tahu. Sebelum saya itu rankingnya tidak seperti itu. Tapi sekarang kita bisa berhasil mempertahankan hampir lima tahun berturut-turut ranking apa namanya dua dalam indeks pembangunan manusia. Sesudah Jakarta. Jadi cocok kan Pak? Nomor satu sama nomor dua. Ya tetapi betul tadi. Bapak masih bicara soal nanti menjadi nomor dua. Tapi saya mengikuti konvensi calon presiden, bukan wakil presiden. Ya tetapi tetap berbalik dengan posisi elektabilitas ademokrat sendiri Pak ya. Ya kita lihat aja. Sebagai salah seorang dewan pembinat. Ditanyakan bukan hanya sekedar nanti Pak Sinyo kemana-kemana gitu untuk kampanye kan. Lalu kemudian kasih lewat media sosial untuk bisa kampanye juga untuk memperkenalkan diri. Tapi benar pertanyaan dasarnya. Apa yang mau dijual sehingga orang langsung menoleh ke Pak Sinyo gitu. Apa? Ya yang pertama tadi saya sudah sampaikan masalah kita menciptakan suasana yang favorable ya. Aman, damai, rukun ya. Tetapi yang satu adalah konsep saya mengenai blue economy. Dalam rangka mesejahterakan masyarakat ya. Kita mengenal dulu jasa dari green economy. Ya ekonomi hijau. Bumi ini ternyata hanya 20% dari luas. Seperti Indonesia. Kita mempunyai 7,7 juta kilometer persegi. Tetapi hanya 1,9 juta daratan. 5,8 juta itu laut. Nah, oleh karena itu sekarang harus berpaling ke laut. Kesejahteraan kita nanti ada di laut. Daratan sudah kita kuras begitu rupa. Sehingga terjadi pencemaran. Terjadi apa namanya banjir. Ya, tanah longsor menghancurkan, memporak-porandakan sendi-sendi ekonomi masyarakat. Bahkan korban jiwa. Ini harus kita tinggalkan. Dimana juga kita penyumbang emisi ya. Karbon dioksida. Yang membuat bumi ini menjadi panas. Sehingga air laut bisa naik. Karena mencairnya es di kutub utara selatan itu. Dan oleh karena itu sekarang saya ajak mari kita berpikir. Untuk blue economy. Konsep-konsep blue economy sekarang ini sedang dikembangkan dunia. Di APEC baru-baru juga menyebutkan itu. Bagaimana tentang konsep blue economy Pak Sinyo? Kita boleh bahas sesaat lagi ya Pak ya. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Sinyo Harisar Undayang memiliki program unggulan blue economy jika menang dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat dan memimpin negeri ini. Indonesia adalah negeri maritim dengan luas laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Dari barat ke timur berjejer lebih dari 17 ribu pulau serta garis pantai sepanjang 104 ribu kilometer. Dengan posisi geografis itu potensi kelautan di negeri ini ditaksir mencapai 1,2 triliun dolar Amerika per tahun. Potensi ekonomi maritim itulah salah satu jualan Sinyo Harisar Undayang maju dalam konvensi Partai Demokrat. Sanundayang menilai sudah sepantasnya jika Indonesia berpaling ke laut. Ia mengadopsi blue economy atau ekonomi biru yang didengungkan pemikir ekonomi Belgia Gunther Gold. Inilah paradigma ekonomi yang menoleh ke sumber daya laut dan perikanan serta pelestarian lingkungan. Sarundayang tentu harus memenangkan konvensi terlebih dahulu untuk bisa menerapkan blue economy di negeri ini. Ekonomi biru ini bukan berarti meninggalkan ekonomi hijau. Tapi bagaimana ekonomi biru ini bersinergi dengan ekonomi hijau. Titik berat harus memang ke blue economy, ke ekonomi hijau. Mengapa kita negara kepulauan? Kita mempunyai lautan lebih besar dari daratan. Dan blue economy bukan sekedar hanya menangkap ikan. Tetapi potensi-potensi laut yang harus industri masuk ke sana. Hanya dengan industri masuk tentu meningkatkan nilai tambah. Apa yang kemudian sekarang ini mesti ditambahkan dari yang sudah dilakukan? Oh banyak. Blue economy bukan hanya sekedar tadi ikan. Tapi juga potensi-potensi laut lainnya. Seperti rumput laut, seabed authority orang bilang mineral-mineral dari dasar laut. Kemudian juga infrastruktur laut seperti perhubungan laut. Kemudian juga menyangkut daratan di sekitar lautan. Jadi banyak sekali potensi-potensi laut yang harus kita benahi. Tetapi juga tentu saya katakan tadi industri harus masuk laut. Yang Bapak sudah lakukan di Sulawesi Utara dalam blue economy ini bisa dilihat bagaimana perkembangan selama Bapak itu? Baik kita meningkatkan bagaimana cara kita membubidayakan ikan. Bukan daratan saja tetapi laut kita sudah mulai. Demikian juga bagaimana juga rumput laut. Bagaimana juga mineral-mineral yang sedang kita teliti dari... Ada peningkatan produksi Pak di Sulawesi Selatan? Ada Sulawesi Utara. Ada peningkatan produksi dari laut. Karena itu juga masyarakat di kabupaten kepulauan itu juga ada peningkatan ekonomi. Nah ini saya melihat ini maka saya yakin ide-ide blue economy bukan dari saya tentu. Tetapi sedang dikembangkan dunia ini saya anggap paling cocok untuk Indonesia sebagai negara kepulauan. Terbesar di dunia Pak. Negara kepulauan terbesar di dunia. Lautnya banyak. Kita mempunyai garis pantai 81 ribu juta kilometer sesudah Kanada. Konsepnya pasti menarik nih Pak Sinyo soal blue energy. Tapi saya ingin pada sesuatu yang ringan gitu. Ini kan konvensi apapun ceritakan menang tidak menang. Tapi para politisi kan sering mencari kemenangannya pada umumnya. Karena juga sia-sia untuk sekedar menjadi pengembira. Tapi saya baca dari sebuah koran begitu. Saya juga merasa bahwa sikap Sinyo itu realistis. Mengatakan nothing to lose. Untuk ini ya. Apalagi ada cerita misalnya ada anak emas gitu di konvensi. Pak Sinyo sendiri menjadi anak emas atau anak perak? Kalau boleh saya katakan selama yang saya ikuti konvensi ini. Demikian juga pengarahan-pengarahan Bapak Ketua Partai kita. Tidak ada itu anak emas. Beliau katakan silahkan berkompetisi. Dan bukan saya yang menentukan. Tetapi survei nanti menentukan. Ada survei berarti kemudian ide apapun yang dicanangkan oleh para kandidat harus disampaikan ke masyarakat. Dan harus sampai. Ada soal lain lagi yang mungkin saya ingin clarify ke Pak Sinyo. Ini kan lagi rame di isu dinasti politik. Ratu Atut yang kemudian keseret-seret. Saya punya catatan misalnya putra Pak Sinyo, Ivan itu wakil bupati di Minahasa. Putrinya Vanda itu anggota DPR dari PDIP. Lalu kemudian Eva akan jadi calak DPR di Sulut dari PDIP. Kemudian Febian jadi calak DPD. Dan sekarang aktif di KMPI. Tentu harus ada clarify tentang ini. Dan yang menarik, Pak Sinyo ini komandan demokrat di sana. Dua putrinya itu masuk usul oleh PDIP. Nah, harus ada clarify. Kebetulan sekarang orang melihat itu sesuatu yang negatif. Saya tahu Pak Sinyo, tidak ada daftar negatif yang berkaitan dengan usaha ini. Tapi publik perlu tahu itu. Bagi saya, apapun itu, kalau itu dinyatakan sebagai dinasti, dinasti itu sebenarnya anak mengganti bapaknya. Itu pengertian saya. Tapi kalau dianggap juga di organisasi politik, di mana saya sedang di puncak kekuasaan di suatu daerah, kalau itu dinyatakan sebagai dinasti, ya whatever ya. Tetapi, dinasti itu kalau dia baik, untuk kemamuran, untuk kesejahteraan bersama, kenapa tidak? Tanpa dinasti pun kalau jelek, ya jelek juga. Kalau saya iseng-iseng, Pak, tanya. Jangan-jangan ini persiapan supaya gampang ngulusnya koalisi Demokrat dan PDIP, ya Pak? Nah, silakan orang menilai, ya. Bukan saya. Sebab sekena catatan yang menugaskan beliau ke Maluku adalah... Ibu Mega. Ibu Mega Presiden. Tapi hubungan masih baik, Pak, dengan Ibu Mega? Baik sekali. Baik sekali. Jadi, ya dalam politik tidak tertutup segala kemungkinan, Pak, ya? Tapi, Pak, saya teruskan masih... Saya senang, Pak, ini Bapak dengan belu ekonomi. Mungkin karena saya anak angkatan laut, ya. Wah, negara peluang terbesar. Saya dukung penuh, Pak. Tapi saya merasa, kok Presiden SBI dan juga sebagai Ketua, kurang mendukung Bapak. Dalam arti kata, Bapak ini dikunci di Sulawesi Utara. Yang lain, jalan-jalan keliling Indonesia. Kalau beliau, sebetulnya kalau saya bisa usul ke beliau, harusnya Bapak ini diangkat jadi Menteri Kelautan. Jadi, bisa keliling dari Sabang Merauke membenahi Kelautan Indonesia sambil memperkenalkan pada rakyat, baik-baiklah pentingnya kelautannya. Nah, kalau itu baru fair, Pak. Kalau sekarang Bapak kayak tarung tangannya di kecatu, gimana? Mungkin juga Bapak Presiden melihat di dunia lain bahwa kebanyakan yang jadi Presiden, kalau bukan senator, bekas gubernur. Atau gubernur yang naik. Mungkin juga itu. Mungkin juga, Pak. Jadi tetap saja ada celah untuk... Kayaknya Presiden akan benar, Pak. Emang kelihatannya bekas gubernur yang akan jadi Presiden. Gupak bekas gubernur di mana? Atau setidak-tidaknya Menteri Kabinet yang akan datang yang dipimpin oleh bekas gubernur. Ya, bisa juga. Alahku alam. Tetapi yang penting bahwa marilah kita berpolitik secara santun. Mari kita juga wujudkan pemilihan umum yang akan datang. Pemilihan umum legislatif itu 6 bulan lagi sejak sekarang. Kemudian 9 bulan sejak sekarang. Itu suksesi Presiden. Agar betul-betul kita wujudkan suatu demokrasi yang menyujukan bangsa. Jadi, jangan sampai ini tercemar ya. Mencerdai demokrasi yang sedang kita tumbuh kembangkan. Jadi, saya ajak semua anak bangsa, sadari ini. Kita sedang mencari pemimpin bangsa kita. Siapapun dia nanti akan terjadi, kita harus dukung. Demi kelanjutan pembangunan bangsa dan negara kita. Eksistensi bangsa dan negara kita ke depan. Begitu. Luar biasa. Sudah panjang seperti saya melihat. Jangan-jangan menang beneran. Yang enggak, memang perlu optimisme seperti itu. Saya kira kalau Pak Sinyo bukan optimis kan enggak mungkin mau menerima tugas mendamaikan Maluku Utara dan mendamaikan Maluku ya. Challenge is my job. Asal untuk bangsa dan negara, apapun kita korbankan. Saya tidak tahu apakah Pak Sinyo yang punya semboyan. Give the right man the right weapon. And you are assured of victory. Mudah-mudahan. Dan itu yang terjadi di Maluku, terjadi di Sulawesi Utara. Di samping itu juga tentu tambahannya kita perlu example. Kita perlu contoh. Pemimpin yang bisa dicontohi tentu. Kalau tidak, ya tidak mungkin. Yang lain mengikuti yang baik. Tentu kita harus baik dulu baru kita bisa memimpin orang. Bapak ini kalau jadi Presiden, kelemahan dari Presiden sekarang yang mana yang akan Bapak benahi? Saya pikir ya semua orang ada kelebihan, ada kelemahannya. Kita tidak perlu melihat tentu. Kita melihat justru kebaikannya yang harus kita tingkatkan. Sebab ini merupakan hakikat manusia yang punya kelemahan dan kekurangan. Tapi kalau ada kebaikan, justru itu yang harus kita lakukan. Tapi kelemahan diperbaiki juga kan, Pak? Sudah pada tentu. Nah kelemahannya itu apa, Pak? Mas Dambang Masa. At least look pada usia 68 tahun, tampak muda, tetap rapi, tampak berat. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan memberikan kesehatan. Dan dengar-dengar masih mensterika baju dan celana sendiri. Benar begitu? Memang begitu. Kita hampir sampai di bagian akhir, saya boleh dapatkan closing statement-nya Mas Bambang. Ya, saya kira kalau saya kembali ke tadi. Kalau Presiden SBI ini mau pertarungan ini fair, harus ada perubahan. Kalau saya sih terang-terangan aja, mestinya Pak Sinyo hari ini dikasih jadi Menteri Kelautan, beliau bisa jalan sabang sampai Merauke, supaya bisa bertarungan Pak Dahlan, bisa bertarungan Pak Gita. Jangan dikunci di Sulawesi Utara, ini kan tidak adil. Saya terganggu dengan ketidakadilan itu. Tapi, tapi, ini bisa, saya suka menciptakan surprise. Walaupun saya dari ujung utara, ya, tapi saya yakin saya bisa berkiprah di tingkat nasional, ya. Bukan saja sekedar mencitrakan diri, tapi dengan konsep-konsep yang saya pikir untuk bangsa dan negara ini. Silahkan kita uji bersama. Berkiprah di tingkat nasional dalam posisi apapun, ya, Pak? Ya, apapun. Tidak hanya sepeng... Ingin menerikulinten, nih. Oh. Daerah terpencil di Arkansas, sana. Benar. Saya kira kita percaya bahwa kadang-kadang pemimpin itu muncul tidak terduga, gitu. Tetapi apapun cerita jadi atau tidak, pasti cakap ini. Tapi di sebuah panggung, itu sudah, orang sudah, publik sudah bisa melihat bahwa soal minoritas, itu bukan soal yang paling penting untuk dipertimbangkan lagi. Pemimpin dimanapun, yang terbaik adalah orang yang akan dipilih oleh publik. Sebenarnya, mayoritas minoritas itu western philosophy bagi saya. Itu sebenarnya filosofi barat. 50 tambah 1, 51, that's all. Tapi kita kan ada musyawara mufakat. Tapi Bapak yakin masyarakat kita sudah lebih cerdas untuk memilih. Saya pikir juga, Mbak. Pak Sinyo, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Bapak-bapak, terima kasih. Dan pemirsa itu tadi The Headlines dalam episode jurus konvensi Sarundayang. Kami akan kembali pekan depan. Sampai jumpa.